Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti tatap maya via jimit mata pelajaran pengolahan video dan audio Pada topik hari ini kita akan membahas tentang motion grafis Sebelum kita mulai topik Saya akan coba mereview lembar kerja atau lembar tugas di minggu sebelumnya Di pertemuan sebelumnya Terlihat ini masih ada beberapa yang masih belum mengirim Jangan sampai tugas-tugasnya menumpuk di akhir semester Sehingga nanti malah menyulitkan diri sendiri Sambil saya cek dulu beberapa nama yang ada Saya coba panggil Abdul Hassan Apakah Abdul Hassan sudah hadir di jimit ini? Belum ya? Sudah Pak Sudah Abdul Hassan Ini kendalanya untuk mengerjakan tugas ini Yang membuat video kreatif Saya sudah belum upload Pak Ya segera di upload Dan di uploadnya itu di channel YouTube masing-masing ya Bukan di channel temannya Walaupun ini tugasnya kelompok Videonya boleh sama Terus itu linknya dimasukkan di Google Classroom Betul sekali Linknya dimasukkan di Google Classroom Nanti saya periksa satu persatu Akhmad Wildan Ya Pak Akhmad Wildan apa ini kendalanya nih Akhmad Wildan nih Mengerjakan tapi belum ketemu Pak kelompoknya Lagi dicari Boleh individu Seperti tujuan Juga dikerjakan individu Jadi Boleh individu Boleh Tapi nakan kelompok Pak Kalau lebih pede dengan individu Silahkan Tapi kalau perlu Tim kelompok silahkan Perlu kelompok Pak Iya Pak Oke Tunggu Minggu ini ya Iya Pak Semoga yang sedang Mengalami kendala kesehatan Juga Segera sembuh ya Amin Pak Terima kasih Pak Baik kita lanjut ke Topik hari ini Tentunya kalian sudah membaca Tentang Topik yang akan kita bahas Sudah ada video Dan sudah ada powerpoint Yang saya share di classroom Nah kira-kira Pandangan Anda Motion grafis Itu apa? Motion grafis adalah percabangan Dari seni desain grafis Yang menghubungkan penggabungan Dari ilustrasi Tipografi Fotografi Dan videografi Ya Motion grafis Ada penggabungan Berasal dari dua kata ya Motion artinya bergerak Grafik adalah gambar Jadi gambar yang bergerak Gambar tersebut Penggabungan Ada unsur Tipografinya Kemudian gambar-gambar Steel image Atau gambar mati Kita mainkan Nah kalau begitu Formatnya Biasanya motion grafis Ini apa ini Kira-kira Sampai ini Coba Muhammad Fauzi Ada Muhammad Fauzi Halo Semangatku Muhammad Fauzi Ada Pak Ya Format dari produk motion grafis Itu nanti apa MP3 MP4 Atau yang lain MP4 Pak Baik Nah kalau MP4 Berarti Ada kemiripan Dengan video Yang sudah dibuat Sebelumnya Nah kira-kira Apa ini perbedaan Antara Motion grafis Dengan Video biasa Seperti yang sudah Kalian buat Video motion grafis Itu kayak Lebih keanimasi Kalau video Biasa itu Kayak rekaman Biasa gitu Pak Nah kata kuncinya Dikata rekaman Jadi Kalau motion grafis Tidak ada Unsur rekaman Tidak ada Unsur Shoting Tidak ada Unsur Take picture Atau pengambilan Gambar ya Baik itu Indoor maupun Offdoor Itu tidak ada Unsur itu Jadi murni Dari gambar Yang dimankan Yang dianimasikan Tadi ya Betul sekali Jadi Elemen-elemennya Adalah gambar Baik Saya akan Coba Paparan dulu Untuk Menyamakan Persepsi kita Untuk memperdalam Topik Pembahasan kita Terkait apa Dan Bagaimana itu Motion grafis Oke Motion grafik Dato gambar Yang digerakkan Tadi sudah Disebutkan Apa Bedanya Dengan video Biasa ya Tadi bedanya Terkeletak dari Unsur Konten Dimana Motion grafis Tadi tidak ada Rekaman Tidak ada Proses Shoting Tapi murni Permainan Animasi dari Gambar-gambar Yang ada Nah dari Definisi tadi Sudah dijelaskan juga Oleh teman kalian Itu gabungan Media audio Berarti Nanti ada suaranya Suara itu Boleh nanti Berfungsi sebagai Background Suara juga Berfungsi sebagai Narasi ya Nah ini juga penting Jangan sampai Kita membuat video Hanya Isinya Background Tapi akan Lebih sempurna Jika ditampakkan Narasi Walaupun Sudah ada Taksnya Ini tujuannya Untuk mengatasi Kendala visual Kendala Panca Indra Seseorang Juga berbeda Yang Ada yang Dia lebih cepat Paham dengan suara Ada yang Paham dengan gambar Kemudian Unsur-unsur yang lain Adalah unsur visual Yang menggabungkan Seni film Dan seni desain grafis Tentunya Anda sudah Belajar tentang Ilmu desain grafis Dengan photoshop Dengan korel Dari mata pelajaran yang lain Mata pelajaran yang lain Nah Dimana unsur-unsur sebut Dimasukkan Dimasukkan ke dalam elemen Yang berbeda Seperti ilustrasinya Bagaimana kita membuat Nanti gambar-gambar Gambar-gambar Nanti bisa kalian buat Secara manual Banyak sekali Aplikasinya Dengan korel draw Bisa powerpoint Bisa sekarang Fiturnya powerful Bisa untuk menggambar Ilustrasi Menciptakan karakter Dengan aplikasi Yang ada di komputer Kalian berbisa Kemudian Yang tak kalah pentingnya Adalah Unsur tipografi Itu unsur Yang terkait Dengan bagaimana Kita Mengatur Besaran Huruf Mengatur Bentuk huruf Mengatur Tata letak huruf Ini tidak akan Dimana Mengatur Pewarnaan Termasuk Karakter-karakter huruf Yang kemarin Sudah Kalian Sudah Tentunya Sudah Memahami ini Ini materi Di kelas 1 Ketikografi Kemudian Ada unsur Fotografi Bagaimana Teknik Pengambilan Gambar Yang Dibidik Adalah Bentuk Gambar mati Fotografi Bukan Video Shoting Kemudian Efek-efek Suara VoiceOver Dan musik Yang dibuat Menggunakan Teknik-teknik Penganimasian Kelebihannya Apa Di sini Dengan Video Biasa Pertama Gambar Lebih fleksibel Kita bisa Olah Sesuai Dengan Berenda kita Kita bisa Menciptakan Karakter-karakter Sendiri Sesuai Dengan Sifat Ya Mungkin Kalian juga Sering nonton Film-film Cartoon Ya Ada Dora Emo Mas Hincan Dan Sebagainya Di Kebebasan Membuat karakter Ini Bisa Lebih mudah Dibuat Dengan Juga Bisa Dapat Menekan Biaya Produksi Menekan Biaya Produksi Dalam Arti Kita Tidak Usah Membayar Talent Atau Artis Tentu Mungkin Kita ketahui bahwa Untuk Membayar Artis Bisa Bisa Jutaan Rupiah Tentunya Mahal Sekali Dengan Teknik Motion Grafis Biaya Bisa Ditekan Baik Itu Produksi Film Atau Layanan Masyarakat Atau Promosi Yang Lain Kemudian Menarik Perhatian Dan Tidak Membosankan Bagaimana Pengembangannya Tentunya Ini Sama Dengan Kita Kemarin Sudah Membahas Tentang Bagaimana Membuat Video Yang Kreatif Bukan Video Motion Grafis Tapi Video Yang Biasa Video Pembelajaran Dokumentasi Film Di Dalam Membuat Atau Mengembangkan Media Menggunakan Motion Grafik Ini Tentunya Strateginya Langkah Langkah Sama Mulai Dari Identifikasi Materi Kemudian Ide Apa Kemudian Setelah Ide Muncul Kita Baru Menyusun Naskah Menyusun Naskah Dengan Format Format Yang Kurang Lebih Sama Dengan Video Biasa Pemilihan Medianya Nanti Gambarnya Apa Animasinya Bagaimana Ketepatan Materi Pemilihan Gaya Bahasa Fokus Kepada Sasaran Ini Perlu Dipikirkan Sedemikian Rupa Dan Kita Juga Bisa Mencari Aset-aset Dari Sumber-sumber Yang ada Di internet Cari yang Free Sehingga Kita Tidak Terkena Cipta Terutama Di bagian Audio Untuk Gambar-gambar Itu Bisa Kita Bisa Gambar Sendiri Atau Mengambil Aset Dari Internet Juga Bisa Kemudian Langkah Selanjutnya Kita Mulai Produksi Produksi Di sini Tidak Ada Kamera Seperti Yang Video Biasa Kita Misalnya Shoting Di rumah A Di rumah B Atau Di lokasi Wisata Mana Nggak Nggak Perlu Itu Semuanya Kita Gambar Tentunya Peran Yang Paling Utama Adalah Software Aplikasi Apa Yang Akan Kita Gunakan Banyak Sekali Aplikasi Di dalam Projek Produksi Juga Harus Dilihat Kompatibilitas Apakah Aplikasi Ini Kompatibel Ini Bisa Jalan Di Android Saja Atau Bisa Jalan Di PC Saja Atau Bisa Jalan Keduanya Dan Kita Mulai Dengan Mengumpulkan Aset Aset Gravis Ini Gambar 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 Yang Diperlukan Skenario Adegan Pertama Ini Kita Perlu Gambar Apa Bikin Sendiri Atau Mencari Di Kompulkan Kompulkan Dalam Folder Tertentu Ini Bahan Banyak Kemudian Adegan Kedua Perlu Gambar Apa Silahkan Digambar Atau Di Internet Aset Kompulkan Dalam Folder Sehingga Tidak Tercacar Ketika Kita Mengolah Dan Efektivitas Penggunaan Audio Audio Yang Dipilih Audio Jenis Apa Tentunya Sesuai Dengan Sasaran Apakah Ini Sasaran Anak Paut SD SMA SMK Masyarakat Umum Penggunaan Adegan Juga Diberhatikan Nanti Pilih Audio Dari Youtube Yang Free Sehingga Kita Terkena HH Dan Efektivitas Penggunaan Efek Khusus Misalnya Nanti Ada Efek Laser Apakah Kemunculan Gambar Itu Nanti Ada Bunyi Tertentu Set Mesin Yang 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 Lain Efek Mesin Ketik Dan Sebagainya Ini Perlu Juga Ditambahkan Supaya Hasil Produksi Kita Lebih Menarik Dan Langkah Terakhir Adalah Final Disajikan Dalam Pembelajaran Bisa Nanti Di Youtube Disajikan Di Instagram Di Facebook Di Twitter Ya Untuk Tugas Ini Final Nanti Didistribusikan Melalui Channel Youtube Masing-masing Nanti Ada Tugas Terkait Dengan Ini Sudah Saya Tulis Di Classroom Sifat Individu Nah Contoh Aplikasi Untuk Membuat Masing Grafik Ini Hanya Contoh Tentunya Tidak Hanya Empat Ini Banyak Sekali Silahkan Baik Itu Yang Berbasis Android Maupun Yang Berbasis WC Ini Yang Saya Contohkan Ini Berbasis PC Personal Computer Startup Atau Notebook Ada Adobe After Effect Ini Satu Bundle Dengan Adobe Premiere Adobe Animated Adobe Illustrator Ini Kita Bisa Gunakan Untuk Membuat Video Motion Graph Ada Ada Juga Video Subscribe Mungkin Kalian Sering Melihat Video-video Di Youtube Dengan Efek-efek Seperti Apa Itu Tangan Menulis Tangan Menggambar Tangan Menulis Tangan Menggambar Ini Biasanya Digunakan Aplikasinya Video Subscribe Atau Sparkle Video Subscribe Nanti Bisa Saya Share Aplikasinya Ini Ada Yang Offline Ada Yang Online Yang Online Dan Powerful Adalah Powton Ini Online Murni Silahkan Nanti Kalian Buka Alamat Situs Powton .com Kemudian Register Sebagai User Tentunya Disitu Ada Dua Versi Ada Yang Berbayar Ada Yang Free Yang Berbayar Nanti Kalian Bisa Menghilangkan Watermark Powton Tapi Kalau Yang Free Ada Tulisan Powton Di Pojok Bawah Masalah Untuk Tugas Untuk Tomba Biasanya Boleh Menggunakan Yang Free Ini Kemudian Microsoft PowerPoint Untuk Microsoft PowerPoint Ini Versi Yang Versi 10 PowerPoint Versi 10 Ke Atas Yang Bisa 2010 Maksud Saya 2010 Kemudian 2016 2019 2007 Masih Belum Ada Fitur Membuat Menjadi Video Ya Makin Tinggi Versinya Makin Terbaru Versinya Tentunya Makin Kayakan Fitur-fiturnya Kalian Nanti Bisa Membuat Gerakan-gerakan Yang Memukau Membuat Karakter-karakter Yang Sesuai Dengan Tradisi Misalnya Kita Berada Di Hidup Di Daerah Kalimantan Timur Buat Karakter Sosok Misalnya Orang Dayak Misalnya Anak Dayak Itu Bisa Dibuat Dengan PowerPoint Saja Cukup Tanpa Aplikasi Tambahan Yang Ada Di Luar Komputer Kita Tentunya Ada Aplikasi-aplikasi Lain Selain Tadi Ada Depart Efek Kemudian Ada Video Subscribe Ada Poton Dan Microsoft PowerPoint Nanti Ketika Kalian Mengerjakan Tugas Boleh Memilih Boleh Memilih Software Apa Yang Mau Digunakan Yang Sudah Dimiliki Yang Sudah Dikuasai Ini Adalah Interface Satu Halaman Depan Adopt After Effect Kalau Kalian Pernah Membuka Aplikasi Animate Maupun Flash Adopt Flash Ini Mirip Interface Mirip Basisnya Adalah Timeline Ada Durasi-durasi Waktu Titik-titik Tertentu Yang Menunjukkan Kemunculan Daripada Objek Animasinya Dan Ini Semuanya Dimurni Digambar Dengan Computer Ini Tidak Ada Unsur Pengambilan Gambar Kamera Pohonnya Daunnya Rumputnya Semuanya Dari Komputer Dengan Aplikasi Adapt After Effect Dengan Power Point Pun Bisa Kemudian Next Selesai Nah Ini Kompanya Selamat Edukasi Membuat Bahan Agar Kita Membatik Kembali Lagi Periode Pendaftaran Dan Engah Karya Mulai Dari Tanggal 21 Juni Sampai Dengan 21 September 2021 Kamu Maksudarkan Diri Dengan Hari Kota Dari Kota Dari Kota Dari Kamu Dari 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 Laboratorium Nomor Dari 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 Contoh Karya Hasil Karya Motion Grafik Yang Dibuat Dengan Menggunakan Update Effect Yang Digunakan Untuk Informasi Yang Digunakan Untuk Promosi Tentang Lomba Membuat Bahan Ajar Nah Nanti Karya Anda Yang Untuk Tugas Juga Boleh Apakah Nanti Isinya Itu Berupa Layanan Masyarakat Dalam Dalam Bentuk Lain Kemudian Aplikasi Yang Lain Yaitu Video Subscribe Video Subscribe Ini Biasanya Dibuat Dibuat Sender Dari Sparkle Sparple Video Subscribe Nanti Saya Share Aplikasinya Kalau Ada Yang Belum Punya Mendownload Sendiri Silahkan Ini Basisnya Adalah Papan Tulis Jadi Ketika Kita Dihadapkan Dalam Satu Bua Bapan Tulis Maka Kita Harus Perhatikan Elemen Elemen Jadi Satu Halaman Ini Mau Di Isi Apa Misalnya Di bagian Bapan Tulis Di bagian Tengah Nanti Di Isi Apa Bagian Kanan Atas Kanan Kiri Kanan Atas Jadi Tidak Berslide Slide Seperti PowerPoint Hanya Satu Slide Makanya Komposisinya Harus Diberhatikan Dalam Membuat Tayangan Produk Mesin Grafis Ini Kita Lihat Kita Coba Dimuker Bagaimana Proses Membuat Atau Tontok Videonya Dulu Tontok Tontok Terima kasih telah menonton! 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 dengan PowerPoint. Lihat. Nah, di aplikasi PowerPoint ini versinya sangat lengkap. Jadi sudah saya jelaskan, bisa digunakan untuk versi PowerPoint 2010 sampai dengan 2019. Nah, banyak nanti menu-menu yang ada di sini. Bagaimana dia entrance, nantinya dia masuk. Ketika dia masuk itu modulnya bagaimana? Apakah munculnya zoom in, zoom out, atau fade in, fade out? Atau dia men-split atau mengusap? Bagaimana nanti dipilih ya? Ketika dia berada di dalam layar, itu namanya M-pacing ya. M-pacing apakah dia nanti itu warnanya berubah atau bersinar, atau menggelap, ini juga ada pilihan. Dan ketika dia keluar ya, ketika dia keluar juga ada pilihannya. Keluarnya bagaimana? Apakah jump out, atau fade out? Atau memutar? Silahkan nanti dikreasikan. Saya kreatif-pacing dengan fitur yang ada di PowerPoint. Baik, sekarang kita coba bagaimana membuat atau mendemonstrasikan karya sederhana dengan PowerPoint. nanti kita banyak menggunakan fitur-fitur shape. Dan setiap shape kita bisa buka warnanya ya, sesuai dengan selera kita. Dan shape ini mungkin sama dengan aplikasi Corel Grower dan aplikasi yang lain ya. Bisa disesuaikan ukurannya, modelnya, lekukannya juga bisa disesuaikan. dan ikur 81 satu sama e-mahupu yang Dan memikirkan sviik dan buka temaga m Tape merasih dan Gud chemical dan kegita ik поб exceed kont dan mont dia Terima kasih telah menonton! 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 And place it in the exact middle Now again duplicate this circle and place it here Then pick a rectangle And drag this over the exact middle of it Now select this too Go to merge shape and select exact Then just drag this one over here Click on the small item Go to fill And increase the transparency to around 60% Now select all of these And press ctrl G to group Let's just place it over this lamp shape Make a few copies of it And place them like this way After that right click on this lamp shape And bring it to front Now again make a duplicate of this circle Drag it to here Desize it Make a few copies And place them like before Then again right click on this lamp shape And bring it to front Now make a duplicate of this group of shapes Bring them to here right click on it And select ungroup Delete the shadow part from here And then we need to change the color Of this true circle So that it looks like a sun Then select this too And press ctrl G to group Now we need to create a tree So duplicate these drop shapes again Place it here Resize the beat Click a rectangle shape And drag it over here Now place it in the exact middle Right click on it and send it to back Now change this color from shape field And hit no outline Now place it in the exact middle Select this too And ctrl G to group Then send it to back After that we just need to make a few copies of that Send them to back And place them in the right position Now pick a triangle And make it like this Then pick a rectangle And drag it over here In the exact middle of it Now select this too Through format Click on merge shape And make self-track Then change this color from shape field And click no outline Then press ctrl G to duplicate And rotate like this way Now move it to here And give this applied color from shape field Then select this too And ctrl G to group And now we can add the animation And select this too And select this too And select the rectangle from here And place it in the exact middle of it Now right click on it And send it to back Then select this too And press ctrl G to group Now increase the size a bit Send it to back Make a few copies of it Send them to back also And place them in the right position After that It will look like this And now we can add the animation So select this cloud shape Go to animation Click on this drop down arrow And from here Select this line animation Then click on effect option And select left Now move this red dot to here And now set Start with previous And the duration 3 seconds Then click on this small icon And from here Select auto reverse And press ok After that Click on animation painter To copy the animation And paste it on it Now click on effect option And select right And again move the red dot Like this way Now select shape Click on animation painter And paste it on it Then select this one Click on animation painter And paste the animation Now place the sign here Click on this drop down arrow And from here Select line animation Now click on effect option And select up Then set Start with previous And the duration Now click on animation Now click on animation Now click on animation paint And from here Drag the last one to the top Then go to insert Click on shapes And pick a rectangle Now drag it Over the whole slide Then click on All icon Go to fill And change the color Left Now increase the transparency To 9% Then click on shapes And make more outline Now again go to animation Click on this drop down arrow And select Pay Then again from the animation Pain Drag the last one to the top Set it on click And the duration 1.5 seconds Now select the second animation And increase the delay To 0.5 seconds And our animation is ready You can download this template for free I have the link In the video description If you enjoy this video Make sure like And subscribe this channel And don't forget to share it to friends If you have any question Or suggestion Please comment below So to see the next tutorial And thanks for watching Nah ini tadi tutorial singkat terkait bagaimana membuat motion graphics dengan menggunakan powerpoint Nanti kalian bisa mengadopsi dan membuat dengan kreasi-kreasi yang lebih menarik Ini contoh lain dari karya motion graphics ya Kita lihat Halo Saya video Ini video yang menerimakan dengan interporeksi Sebelumnya Interporeksi merupakan superposisi atau penggunaan Dari dua gelombang atau lebih yang menarik ke dalam bentuk baru Interporeksi dapat menerimakan dua sifat sinyal Dan selalu menerimakan atau persifat konsertif Dan selalu menerimakan Apabila persifat sinyal satu dan persifat sinyal dua berbeda Contoh karya lain Kita lihat Orang organisme di dalam tanah Orang organisme di dalam tanah dapat dilakukan dekomposisi atau penggunaan Oke ini semuanya juga dengan powerpoint bisa ya Baik ini tadi Terkait Bagaimana kita mengemas dan mendesain video motion graphics Contoh-contoh lain yang Sudah pernah saya buat di YouTube saya di rumah belajar streaming Ini menggunakan aplikasi video FX Seperti ini ya Apabila 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 Terus selamat menikmati selamat menikmati share ke grup ya contoh yang lain dengan aplikasi yang lain yang dengan powerpoint bentar saya lihat dulu nah kalau yang ini hanya dengan menggunakan powerpoint yang ini ya misalnya kita tentang sosialisasi tentang COVID-19 ancaman COVID-19 belum berakhir assalamualaikum ayah dan bunda masih ingat virus corona nama lainnya kita kenal dengan COVID-19 ayah dan bunda ternyata virus ini masih berada di sekeliling kita ini memutus mata rantai penularan COVID-19 ayo ajak anak-anak menerapkan protokol kesehatan melatih anak menggunakan masker ketika berada di luar rumah membiasakan mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir menutup hidung dan mulut menggunakan pisu atau siku saat sedang batuk atau bersih ayah dan bunda ajak anak-anak menjaga kebersihan mengkonsumsi makanan sehat buah dan sayur berolahraga dan istirahat yang cukup ingat COVID-19 tidak akan menular kalau kita tetap mematuhi protokol kesehatan menjaga kebersihan jaga diri, jaga keluarga oke, itu yang baru saja adalah contoh yang menggunakan powerpoint saya rasa masih banyak lagi contoh-contoh ya di internet, di youtube ya video-video yang nanti bisa Anda gunakan sebagai inspirasi ya oke, ada pertanyaan terkait topik bahasan kita hari ini yaitu motion graphic sebuah video yang dibuat dengan permainan gambar dan tulisan serta suara jadi, anu ya Pak motion graphic itu cara pembuatannya hampir mirip dengan vektor tapi kalau di motion graphic ini lebih ke video ya betul prosesnya bisa dengan vektor dan kalau di vektor kan bisa jpg, bisa gif nah ini motion graphic larinya ke video formatnya bergerak yang lain gimana, sudah jelas ya sudah jelas Pak baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya akhiri sesi siang hari ini selamat mencoba dan selamat mengerjakan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 waalaikumsalam